Oke, hari ini kita akan mencoba membahas soal OSK Astronomi tahun 2017 nomor 1 Pada suatu saat, poros bumi berada di antara matahari dan sebuah asteroid Posisi ketiganya membentuk satu garis lurus Pada saat tersebut, asteroid tidak terkena bayangan umbra bumi Jika jarak bumi matahari saat itu adalah satu satuan astronomi Maka jarak asteroid tersebut dari bumi harus lebih besar dari berapa Oke, kita coba gambarkan kondisinya dulu ya Ada matahari, asteroid, dan di tengah-tengahnya ada bumi Kita coba gambarkan Tanganlah, ini mataharinya Sun, matahari Terus ini ada bumi Earth, terus ada asteroid Tanganlah di sini, ini asteroidnya Oke, ketiganya berada pada satu garis lurus Saya gambarkan ya Satu garis lurus Oke, lalu disebutkan bahwa Pada saat itu Positiganya berada pada satu garis lurus Pada saat tersebut, asteroid tidak terkena bayangan umbra bumi Nah, saya tandain umbra di sini, nanti bisa dicek apa itu pengertian umbra atau penumbra Ada dua soalnya Nah, bayangan umbra itu adalah bayangan yang langsung Jadi begini Jadi kalau kita cari, berarti kalau kita tarik dari matahari Bayangannya akan tepat berada di sini Oke, tidak terkena bayangan asteroidnya sama sekali tidak terkena bayangan langsung dari matahari Nah, sekarang yang ditanya adalah jarak asteroid tersebut dari bumi harus lebih besar dari berapa Oke, berarti kan jarak dari bumi, Earth, ke asteroid Katanya ini yang ditanyakan Katanya nilainya X Ini berapa nilainya gitu Terus, jarak dari bumi matahari yaitu segini Satu satuan astronomi Oke Terus, jika kita melihat lebih dalam lagi Ternyata Yang ditanyakan ini ya Gimana ya Kita bisa bentuk yang model seperti ini Ini membentuk segitiga besar yang ini nih Ada juga segitiga kecil yang ini nih Kelihatannya, kok bentuknya mirip ya Kalau ini, ini berarti kan jari-jari matahari ya Saya tulis aja ya Biar keren ini jari-jari sun, radius of sun So ini, berarti ini adalah jari-jari bumi, Earth Ketika kita gambarkan segitiga ini Saya gambarkan terpisah ya, biar lebih jelas Yang ini, yang besar ini Saya gambarkan begini Tanah begini Ini berarti jari-jari matahari Dari sini ke sini Berarti kan satu astronomi Satu satuan astronomi Tambah ini, X yang ditanyakan Berarti ini adalah 1 plus X Coba kita gambarkan yang kecil lagi sekarang Ini Yang dari ini Jari-jari bumi Sampai ke sini Yang kecil ini Berarti ini adalah jari-jari bumi Yang ini adalah X Nah, kita lihat bahwa Oh, ini sudutnya sama di sini Bentuknya lebih besar ini Berarti, kedua segitiga ini Adalah segitiga yang sebangun Kalau segitiga sebangun Maka berlaku Prinsip bahwa Sisi-sisi yang bersesuaian Perbandingannya akan sama Nah, sisi yang bersesuaian Maksudnya yang mana? Yang ini Jari-jari matahari di sini The radius of sun Itu setara atau sebanding dengan yang ini Berarti Jari-jari bumi Berarti kan kalau kita pakai perbandingan Jari-jari sun Banding radius of earth Oke, itu akan sama dengan Yang ini, yang besar ini Satu plus X Dibandingkan dengan yang di bawah ini X Oke Sekarang kita pisahkan ininya Jari-jari sun Jari-jari earth Ini kita pisahkan Satu per X ya Tulis aja satu per X X per X Itu nilainya adalah Satu Oke Dari situ Kita bisa refer to Tabel Kita bisa cek di tabel nilai dari Jari-jari matahari dan jari-jari bumi Disediakan kok di soal astronomi Tenang aja Kita cek Jari-jari matahari ternyata adalah 6,96 x 10 pangkat 8 meter Per jari-jari bumi Yaitu 6,378 x 10 pangkat 6 meter Terus sekalian ya Plus satunya kita pindah Jadinya Minus 1 Sama dengan 1 per X Oke Terus pakai kalkulator aja Tinggal dihitung pakai kalkulator Kan boleh pakai kalkulator Tenang aja Astronomi gampang kok Kita hitung Pakai kalkulator Pencet ternyata dapat hasilnya ini Adalah 109,125 Kurang 1 Sama dengan 1 per X Kurang 1 ini berapa jadinya? Ya 108,125 Ini yang 1 per X Oh Ini 1 per X nya nih Sekarang kita cari nilai X Ya gampang dong Berarti kan tinggal 1 per 108,125 Pencet lagi pakai kalkulator Nanti dapat hasilnya Bahwa nilainya adalah 0,00925 Nah satuannya apa ya? Dari tadi kita pakai satuannya adalah Meter Meter SA Satunya kan 1 SA ya Meter sama meter habis Berarti ini satuan yang ikut Satuan yang ada disini Yang ini berarti SA Sekarang kita cek Ada gak ya di pilihan jawaban nilainya ini? Oh gak ada Adanya SA itu 7,68 5,5 3, segini Oh gak ada Dan ada peluang untuk ini Merupakan satuannya kilometer Nah sekarang kita coba cek aja Kita ubah saja Kita ubah satuannya Kalau untuk merubah dari SA Ke meter Ini perlu dikali dengan Ini udah ada di tabel kok 1 SA itu ada di tabelnya Yaitu 1,496 Kali 10 pangkat 11 meter Pakai kalkulator lagi Ini ubah langsung ke meter ya nanti Berarti nanti akan dapat hasilnya Bahwa nilainya adalah 1,384 Kali 10 pangkat 9 Meter Sorry Pangkat 8 meter Oke Kalau kita ubah ke kilometer Oh salah Sorry Ini pangkat 9 Bener tadi Pangkat 9 meter Kalau kita ubah ke kilometer Maka jadi 1,384 Kali 10 pangkat 6 Kilometer Kita cek jawabannya Oh ada disini Gampang kan? Oke Semoga bermanfaat See you Tepuk 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 Terima kasih.